Oke guys, sebelum lanjutkan, jangan lupa like dan komen, dan yang baru bergabung jangan lupa subscribe dan aktifkan loncengnya Episode 7 Melanjutkan cerita sebelumnya Dengan raungan panjang dari Tan Yun, sebelas pedang dewa dengan atribut berbeda keluar dari alisnya, mengejar dan membunuh penjaga emas yang melarikan diri Canggu, bunuh juga, selain itu, ingatlah untuk membawa semua orang dari ruang putri ke tujuh ke sini Tan Yun mengulurkan tangan kanannya, suaranya tidak mengandung emosi apapun Itu tuannya, setelah suara tua penuh hormat datang dari pedang pembunuh Hong Meng Pedang pembunuh Hong Meng melonjak dari tangan Tan Yun dan mulai memanen nyawa seorang penjaga baju besi emas dan wanita istana yang terkenal Tuan, apakah Anda membutuhkan seseorang dan binger untuk mengambil tindakan? Suara Zixin datang dari tangan kanan Tan Yun Membutuhkan Tan Yun berkata, kamu dan binger menjaga istana dan jangan biarkan siapapun melarikan diri hidup-hidup Zixin mematuhi perintah Binger patuh Segera, api Hong Meng terbang keluar dari tangan kanan Tan Yun Dan Hong Meng Bingyan terbang dari tangan kirinya dan berubah menjadi raksasa yang menerangi langit malam dan bergegas menuju gerbang istana Dimanapun api Hong Meng lewat, para jenderal dan penjaga yang tidak bisa menghindar dibakar abis sebelum mereka berteriak Dimana api es Hong Meng lewat, atmosfer es memancar, mengubah istana menjadi patung es Ribuan penjaga dan pelayan yang melarikan diri untuk hidup mereka dengan cepat membeku dan berubah menjadi patung es, tanpa aura, semuanya terbunuh Pada saat ini, tangisan tragis dan keputus asaan di istana bergema di langit malam Dalam pembunuhan sebelas pedang Hong Meng dan pedang pembunuh Hong Meng, darah menodai istana dan jalanan penuh dengan benda Tubuh yang dimutilasi Ukuran tubuh Tan Yun melonjak hingga 360 ribu meter persegi Dia mengambil tombak berwarna 400 ribu meter persegi di tangannya dan menghancurkan istana dengan gila-gilaan Setiap kali dia menginjaknya, beberapa atau lusinan musuh diinjak-injak sampai mati Membunuh Ini adalah pembunuhan yang kejam dan gila, menghadapi musuh, Tan Yun tidak ragu Setengah jam kemudian, di istana besar itu menjadi sunyi, dan di gerbang istana, semua musuh yang ingin melarikan diri terkubur dalam api Om, di langit malam, Tan Yun terbang di luar istana Kaisar Agung dengan ruang yang mengejutkan Saat hendak memasuki kuil untuk membantu Fang Zixi, Bang Dengan suara, pintu istana runtuh, dan kemudian, kehilangan lengan kanan Lu Jun Dao Jun Menyemburkan darah dan terbang terbalik di bawah kaki Tan Yun Dia ingin berjuang untuk berdiri, tetapi sekeras apapun dia berusaha, dia tetap tidak bisa bangun Sebab, saat ini organ dalamnya pecah, terutama di dadanya, lubang darah menyetrum, dan darah menyembur keluar Dao Jun ini tidak puas, begitu Lu Jun Dao Jun berbicara, dia menyemburkan seteguk darah Tidak masalah jika kamu tidak menerimanya Fang Zixi, yang pucat, dengan selusin luka tulang yang dalam di tubuhnya, melangkah keluar dari aula dengan dingin Mengarahkan pedangnya ke Lu Jun Dao Jun, yang terbaring dalam genangan darah, yang penting adalah, faktanya kamu kalah Tuan istana Fang, bisakah kamu berhenti membunuhku? Mata enggan Lu Jun Dao Jun digantikan oleh warna harapan, tidak mudah bagi orang tua untuk berkultivasi sampai hari ini Tidak, Fang Zixi menjawab dengan sangat tegas, menusuk tengkorak Lu Jun Dao Jun dengan pedangnya, dan jiwa serta janinnya hancur di tempat Tan Yun buru-buru mengorbankan menara Pan Jun dan berkata kepada Fang Zixi, Zixi, masuk dan pulih dari cederamu Tan Yun, jangan khawatir, aku hanya luka kulit, kita masih cepat menghancurkan kota leluhur Shizu, lalu pergi, agar tidak bermimpi lagi di malam hari Fang Zixi berkata dengan cemas Bodoh, Tan Yun melangkah maju, menatap Fang Zixi dengan sedih, dan berkata, sekarang Kaisar Zixi dan Pu Yan Zhang berada jauh di domen dewa benua Nanzu Di seluruh domen dewa Zixi, sulit bagi siapapun untuk menjadi lawan kita Kami disini untuk pulih dari cedera dengan tenang, dan kemudian tidak akan terlambat untuk pergi Patuh Mendengar ini, Fang Zixi tersenyum dan menganggupkan kepalanya Saat hendak melangkah ke pagoda Pan Jun, Tan Yun berkata, Zixi, tunggu Apa masalahnya? Fang Zixi tiba-tiba menoleh ke belakang Ada beberapa orang, aku tidak membunuh mereka, menunggumu untuk berurusan dengan mereka Tan Yun berkata sambil memandang, Su Bing, bawa mereka keluar Suami yang baik, setelah Sen Su Bing menjawab, dia dan Ji Yu Yan, Nangong Yu Qin, Tang Meng Yi dan yang lainnya menyeret Xiao Li dan sepuluh perwira lainnya keluar dari menara Pan Jun Setelah melihat Fang Zixi, sepuluh perwira yang dibubarkan berteriak seperti orang gila Tan Yun, di dalam hati kami, kamu adalah Sen Wu Hou, Sen Wu Hou memohon padamu, beri kami waktu yang baik Ya, Sen Wu Hou, tolong beri kami waktu yang baik Ketika Tan Yun menutup telinga, dia menemukan Fang Zixi melihat ke sepuluh orang yang jatuh ke tanah Dia sangat marah sehingga dia gemetar hebat, dan matanya yang indah dipenuhi dengan air mata Pada saat ini, adegan sepuluh perwira secara brutal membunuh murid-murid Kuil Tianmen muncul di benak Fang Zixi Fang Zixi mengendalikan suhu api yang sebenarnya, dia ingin sepuluh orang mati perlahan karena kesakitan karena terbakar Tan Yun, ayo masuk ke menara untuk pulih dari luka kita Fang Zixi menyeka air mata, dan Tan Yun dan yang lainnya memasuki menara Panjun Sementara sepuluh Xiaoli di luar menara meraung seperti babi Fang Zixi, kamu tunggu Ketika Kaisar Agung kita dan Master Sekte Huyan kembali, kamu pasti akan hancur berkeping-keping Kalian berdua sedang menunggu, nasibmu pasti seratus kali lebih buruk dari kami, seribu kali Ah, sakit Teriakan sepuluh orang berikutnya berlangsung selama satu jam sebelum meredah Ledakan Setelah gerbang dibuka, Tan Yun yang telah pulih sepenuhnya dari luka-lukanya melangkah keluar dari menara seperti anak emas Fang Zixi Setelah Tan Yun memasukkan menara Panjun ke dalam mansetnya, Fang Zixi juga keluar Tuan, semua orang dari mansion putri ketujuh telah membawanya Pedang pembunuh Hong Meng turun dari langit dan melayang di depan Tan Yun Segera, pembantu Yu Yun Xi juga Guan Feng, pelayan rumah putri ketujuh Dan dia memimpin ribuan orang di rumah itu untuk terbang ke depan Tan Yun dengan ngeri Senior, tolong bunuh aku dan selamatkan orang-orang di rumahku Guan Feng bersujud sambil menangis, pelayan di rumah putri ketujuh berbeda dari yang ada di istana dan rumah lain Mereka sendirian, yatim piatu Senior, bunuh aku jika kamu ingin membunuh, tolong maafkan mereka Ketika Guan Feng bersujud, para pelayan rumah putri ketujuh bersujud untuk belas kasihan Bangun, Tan Yun melangkah maju, membungkuk dan mendukung Guan Feng yang gemetar di sekujur tubuhnya Pelayan, ini aku Apakah kamu? Guan Feng bertanya dengan hati-hati Saya Xiao Sang, kata Tan Yun Apa? Kamu adalah Tuan Hou? Mata Guan Feng membelalak Setelah orang lain mendengar bahwa mereka adalah Shen Wu Hou Mereka tidak lagi panik, karena di dalam hati mereka, Tan Yun adalah milik mereka sendiri Itu aku, kata Tan Yun Tuan Hou, kenapa kamu menyamarkan penampilanmu seperti ini? Dan kenapa kamu membantai istana? Guan Feng bingung, seperti yang lainnya Tan Yun memandang semua orang dan berkata tanpa rasa malu Saya tahu bahwa Anda semua bersumpah setia kepada Yun Si Jadi saya tidak memperlakukan Anda sebagai orang luar Ada beberapa hal, ini waktunya untuk memberitahumu Yun Si bukan Putri Kaisar Sisu, atau yang disebut Putri Ketujuh Mengenai identitasnya, Anda tidak perlu bertanya lebih banyak Anda hanya perlu tahu bahwa ayah kandung Yun Si dibunuh oleh Kaisar Agung Sisu Dan ibunya juga dipaksamati oleh Kaisar Agung Sisu dan Permai Suri Liu Yun Si dan Kaisar Agung Sisu berseteru Hal yang sama berlaku untukku Faktanya, identitasku yang sebenarnya bukan hanya Putra Suci Kuil Tianmen, Tan Yun Tetapi juga protos kuno abadi yang dikatakan akan dibunuh oleh Kaisar Agung Sisu Setelah mendengar ini, Guan Feng dan yang lainnya tampak murung Dan Tan Yun menyampaikan berita itu Bagi mereka, itu sangat mengejutkan Tan Seng Si, kamu adalah dewa kuno yang abadi Kamu adalah inkarnasi keadilan Penjahat bersedia mengikutinya sampai mati Pada saat ini, seorang pramugara berlutut di depan Tan Yun Kami juga bersedia Para penjaga bersujud satu demi satu Aku mengerti niatmu Tan Yun berkata Jika ada kedamaian di masa depan Belum terlambat bagimu untuk mengikutiku Sekarang semua orang di istana sudah mati kecuali kalian Selanjutnya, kamu akan merampok kekayaan di istana Dan mengambil kekayaan itu sebagai milikmu Ingat, setelah matahari terbenam besok Kamu akan meninggalkan istana lagi dan melarikan diri sejauh mungkin Saat ini, pramugari bertanya dengan bingung Mengapa kita bisa meninggalkan istana setelah matahari terbenam besok Tan Yunmu memiliki niat membunuh Karena besok matahari terbenam Si Si dan aku akan menumpahkan darah di kota Sisu Jika kamu meninggalkan istana lebih awal dan memasuki kota Sisu Aku khawatir kamu akan terbunuh secara tidak sengaja Manager itu mengecilkan lehernya dan sering mengangguk Yah, kamu bisa menjarah kekayaan Kata Tan Yun Semua orang bersemangat ketika mendengar kata-kata itu Dan berteriak bahwa mereka telah menghasilkan banyak uang Budak atau pelayan harus memanggil pamanmu Guan Feng dengan serius berkata Bibi, apa yang terjadi padamu dan Yun Si? Puluhan ribu tahun telah berlalu Apakah kamu belum berbaikan? Tan Yun menghela nafas Jangan khawatir, aku akan berdamai dengannya suatu hari nanti Pelayan, ada satu hal yang ingin ku tanyakan padamu Paman, tolong bicara Kata Guan Feng Yun Si sebenarnya adalah iblis di Laut Iblis Tan Yun tiba-tiba berhenti berbicara Karena dia menemukan bahwa Guan Feng sama sekali tidak terkejut Bagaimana kamu tahu identitas Yun Si? Guan Feng menghela nafas Yun Si dibesarkan olehku Dia menceritakan semua mimpi buruk yang dia alami saat masih kecil Ditambah kata-kata yang dikatakan Dao Qingda Zun kepadaku saat dia pergi Saya sudah menebaknya Paman, apa yang bisa kamu lakukan? Kamu adalah ras dewa kuno yang abadi Dan Yun Si adalah iblis dari alam iblis yang ganas Kedua rasmu telah menjadi musuh sejak zaman kuno Tan Yun berkata Kamu tidak perlu khawatir tentang ini Tidak peduli betapa sulitnya Aku akan bersama Yun Si Yah, pelayan itu percaya padamu Guan Feng berkata Oh ya, Tuan Apa yang ingin kamu tanyakan pada pelayan? Tan Yun menyerahkan sepucuk surat yang telah dia siapkan selama retretnya kepada Guan Feng Dan berkata, Kaisar Shizu dan Yun Si memiliki antagonisme Saya yakin Yun Si akan bunuh diri untuk membalaskan dendam dinasti leluhur Shizu cepat atau lambat Saat itu, kamu akan membantuku memberikan surat ini padanya Guan Feng mengambil surat itu dengan kedua tangannya Menganggupkan kepalanya dan berkata Terima kasih atas kepercayaanmu Yakinlah, budak dan pelayan pasti akan mengirimkan surat itu kepada Yun Si Ya, tan Yun menganggup dan berkata Besok setelah matahari terbenam, aku akan pergi Setelah kamu pergi, cari tempat di mana tidak ada yang bisa hidup dalam penyamaran Oke, Guan Feng berkata dengan mata cemas Tuan, musuhmu terlalu banyak Hati-hati Kamu juga, tan Yun berkata Melihat api Hongmeng dan api es Hongmeng yang tergantung di langit malam Dia memerintahkan, selanjutnya Kamu menjaga gerbang kota leluhur Shizu dan jangan biarkan siapapun pergi Changgu, kamu dan Jin Ni Antar jemput di kota leluhur Shizu untuk membunuh musuh Ingat, semua orang di kota membuat sumpah darah untuk membunuh dewa kuno yang abadi Dan mereka adalah musuh Bebu Yutan bersamaku dan Yu Yan Oleh karena itu, semua musuh di seluruh kota harus diusir Sebelum matahari terbenam besok, pembantaian telah berakhir Dan berkumpul di gerbang kota leluhur Shizu Pergi Itu tuannya Roh pedang pembunuh Hongmeng dan sebelas pedang Hongmeng menanggapi dengan suara Dan terbang keluar istana dengan cepat dengan api Hongmeng dan Hongmeng Bin Yan Dan mereka membunuh orang di kota leluhur Shizu Setelah beberapa saat, Tan Yun memegang tombak ajaib berwarna-warni dan Fang Zixi Memegang pedang ajaib, terbang keluar dari gerbang istana dan muncul di atas kota leluhur Shizu yang luas Mata Tan Yun menunjukkan niat membunuh yang luar biasa Kesadaran ketuhanannya yang sebanding dengan tujuh lapisan Dao Ancestral Rilem menelan seluruh kota seperti air pasang Segera, suara niat membunuh menjadi jelas bagi semua orang di kota Lebih dari 80 juta tahun yang lalu Dewa-dewa kuno saya yang abadi bertempur dalam pertempuran berdarah dengan dunia iblis yang jahat untuk orang-orang biasa di dunia Tetapi pada akhirnya, mereka dimusnahkan oleh benua Dongsu, Sekte Elysium, Nanzu Dinasti Leluhur, dan Dinasti Leluhur Beisu Hari ini, lebih dari 8.000 tahun kemudian, kalian orang-orang yang tidak tahu berterima kasih telah bersumpah darah untuk tidak melepaskan dewa-dewa kunoku yang abadi Kalian semua pantas mati Ingat, orang yang membunuhmu adalah cucu Kaisar Dao Abadi, dan Fang Zixi, penguasa kuil Tianmen Mendengar itu, seluruh kota leluhur Shizu menjadi panik, dan suara berisik naik ke langit Bagaimana situasinya? Apakah dewa kuno yang abadi membunuh sisa-sisanya? Ada juga penguasa istana dari kuil Tianmen Bukankah dia telah dibunuh oleh Kaisar Agung kita dan imam besar dari Sekte Elysium jutaan tahun yang lalu? Mengapa mereka masih hidup? Tidak mungkin, Fang Zixi tidak mungkin hidup Lari, keluar dari kota dan lari untuk hidupmu Tepat ketika para dewa dari kota leluhur Shizu berada dalam kekacauan, suara marah Fang Zixi terdengar jelas di telinga semua orang Hampir sepertiga orang di kota berpartisipasi dalam pembantaian kuil Tianmen kami Hari ini, istana ini terutama membayar mudarah Setelah itu, Fang Zixi menari dengan rambut panjang, memegang pedang dewa, membunuh di kota Tan Yun mengikuti dengan tombaknya yang berwarna-warni, menuai nyawa musuh tanpa ampun Keesokan harinya, saat matahari terbenam Tan Yun dan Fang Zixi berdiri berdampingan di menara kota leluhur Shizu Sedangkan kota leluhur Shizu yang awalnya sangat makmur sudah hancur dan bobrok Anda bisa melihat di mana-mana di kota, menumpuk seperti gunung mayat Darah menggenang menjadi sungai darah, melonjak dari jalanan, bau darah yang menyengat memenuhi seluruh kota Tan Yun menarik napas dalam-dalam, menyingkirkan api Hong Meng, api es Hong Meng, pedang pembunuh Hong Meng, sebelas pedang Hong Meng, dan tombak berwarna-warni Dan setelah memegang tangan giyok tanpa tulang milik Fang Zixi, dia berkata, pergilah, pergilah ke Sekte Dewa Elysium Ya, Fang Zixi mengangguk, dan ketika Tan Yun hendak pergi, seorang lelaki tua tiba-tiba muncul di tanah di bawah gerbang kota Orang tua itu bukan orang lain, itu adalah Zhou Li Kamu sebenarnya bukan Tuan Hou, tapi Dewa Kuno yang abadi, kan? Zhou Li memandang Tan Yun di menara dan berkata dengan gemetar, meskipun penampilanmu telah berubah Tetapi matamu, rambut putihmu, dan kamu ranahnya masih sama dengan Sen Wu Hou Tan Yun menatap Zhou Li Ren dan berkata, ya, saya adalah Dewa Kuno yang abadi Tuan, tolong beri penjahat itu kesempatan untuk setia padamu Zhou Li Ren tiba-tiba bersujud Tuan, kami bersedia mengikutimu sampai mati Pada saat ini, ribuan orang dari rumah Sen Wu Hou di dalam tanah keluar satu demi satu dan membungkuk kepada Tan Yun Tidak aman bagimu untuk mengikutiku sekarang Tan Yun berpikir sejenak dan berkata, saat matahari terbenam, Guan Feng dan yang lainnya juga akan pergi Saat itu, kamu akan bersembunyi bersama mereka Di masa depan, akan damai, dan kamu akan datang kepadaku lagi Ketika Zhou Li Ren dan yang lainnya mendengar tentang Tan Yun, mereka rela mengikuti, dan bersujud dengan gembira Kemudian Tan Yun dan Fang Zixi berubah menjadi dua cahaya dan menghilang ke langit Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton!